Hai Mars balik lagi nih bareng gua Rocky kali ini gua bakalan balik lagi nih buat review game yaitu game Midnight Gosar game ini termasuk kedalam game FPS baru gamenya menurut gua sih keren banget karena gue udah sempet mainin gue udah sempet coba dari berbagai macam fitur gameplay grafik menurut gua cukup memuaskan sih nah fiturnya disini udah ada Quick Play terus server-list buat kalian yang pengen main game yang emang mau nyari server nih nah menurut gua ini server-servernya mirip kayak game point blank sih kalau kalian main game FPS lain yang judulnya point blank terus juga kalian bisa crit match sendiri kalau kalau misalnya kalian mau main bareng temen-temen kalian mau ada partgang kalian kalian bisa masukin password kesini nih nah disini kalian bakalan bisa bermain 4 lawan 4 jadi menurut gua ini game keren sih game yang mirip-mirip sama game dead by daylight lah atau kalau mau game gratis ya yaitu spirit detektif nah terus dari segi fitur di sini juga ada customize customize nya kalian bisa ada Hunter loud out terus juga ada Ghost loud out nah disini juga ada skin skinnya nih nah kerennya dari game ini adalah game ini kalian enggak perlu top-up lagi karena disini udah ada yang namanya kristal jadi setiap kristal ini didapat dari setiap kalian bermain nih nah menurut gue ini cukup sangat menguntungkan nih oke keren banget deh nah game ini membutuhkan spesifikasi minimum 64-bit prosesor atau Windows 7 dan prosesor Intel i3 4130 atau md ryzen 3 nih untuk memori 8 GB dan grafiknya cukup di Nvidia GeForce GTX 1060 nih nah kalau menurut gua ini game cukup lumayan agak sedikit berat ya dan sayangnya game ini masih baru early access di Steam dan kalian bisa membelinya dengan harga Rp110.000 nah menurut gua kalau dari segi gameplaynya setelah gua mainin game ini cukup baik sih cukup menarik karena kalian bisa main bareng temen-temen kalian dan juga ada beberapa fitur-fitur menarik yang keren cuma sayangnya belum ada Ranget match Ranget match atau competitive mode nih nah untuk grafis ya menurut gua grafisnya cukup baik sih buat GTX 1060 terus di settingan video kita pakai yang terbesar yaitu ultra menurut gua masih banyak kekurangan-kekurangan sih coba kita tes nah gua udah pakai grafis ultra untuk kiri-kanannya menurut gua rada-rada berat sih kalau buat kalian pusing dengan motion blur gua nggak rekomendasiin grafis ultra di GTX 1060 biasanya gua pakai buat main aman-aman aja gua pakai di medium nah yang emang perbedaannya lumayan beda sih dan untuk main-mainnya mainnya juga gua slow-slow aja aman-aman aja nah untuk game ini sendiri gua belum nemuin bak karena mungkin ya masih game early access juga sih harusnya sih banyak bak ya cuman untuk awal-awal nih gua belum nemuin bak atau mungkin player-player lain yang udah mainin game ini nemu bak ya bisa dikomen nah terus kerennya game ini punya banyak fitur kayak pilihan senjata kalau kita lihat diri supply switch loadout nah senjatanya baru 10 sih nggak terlalu banyak cuman menurut gua untuk game baru ini udah cukup sih kayak ada ini LMG terus Frostbite yang kayak SMG terus ada melee Reaper yang menurut gua mirip ke shotgun sih atau lebih mirip ke KWM juga Nah untuk flametower ada senjata seperti ini menurut gua udah cukup banyak sih terus gadget di sini kerennya juga kalian bisa punya gadget nih jadi gadget ada 10 juga kalian bisa memilih radar vakum defilibrillator medkit nah setiap gadget ini punya perbedaan masing-masing dan kebutuhan masing-masing karena game ini menurut gua termasuk ke dalam game yang membutuhkan kekompakan atau kerja sama tim jadi buat kalian yang mainnya solois kalian harus sering-sering open mic karena kalau kalian main sendiri-sendiri aja menurut gua ini kurang sih game ini bakalan kurang karena game ini seru buat main bareng partia nah kekurangan lain dari game ini adalah ketika kalian bermain dalam set Ghost menurut gua Ghost ini lebih superior sih karena ketika sudah lewati Midnight hantu-hantu ini bakalan lebih punya damage yang lebih besar daripada sebelum Midnight jadi kalau sebelum Midnight biasanya darah kita juga 100 nah ketika kalian udah melewati Midnight darah kalian lebih 200 dan itu bakalan menyelidikan Hunter sih dan damage yang diberikan Ghost itu bakalan lebih besar gua ini kurang balance sih cuman untuk overall menurut gua game ini cukup seru-seru aja sih buat kalian yang emang doyan bad fps apalagi doyan main game horror bareng teman-teman kalian selain dead by daylight game ini gua rekomendasikan nah segitu dulu review singkat gua tentang game ini gimana menurut kalian kalau menurut gua itu dia sih kelebihan dan kekurangan dari game ini cuman overall game ini menurut gua seru banget sih game baru yang emang membawa nuansa baru fps buat kalian yang emang pengen nyari alternatif lain buat main bareng temen-temen kalian nah segitu dulu review singkat gua kali ini gua Rocky pamit sampai jumpa teman-temenmu Termini game 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 Terima kasih.